Halo bos ketemu lagi dan ini adalah Fujifilm X-T100 dengan lensa kit 1545 ini yang versi gold wah ini agak warnanya agak berbeda dengan kamera-kamera lain ada emasnya dan yang sekarang ini aku mau unboxing X-T100 yang dari Fujifilm Indonesia dengan warna gold emas yuk langsung yuk ini dia pasti dapat buku bukunya kan terutama nanti tebel sekali bro dapet dua bukunya versi game housing Indonesia panduan pengguna sama yang ini Inggris kemudian ini untuk garansinya jangan sampai enggak tahu untuk Fujifilm Indonesia kartu garansinya seperti ini garansi satu tahun oke itu eplek-eplek apa lagi wah ini dia eh sekarang nanti nanti sekarang nanti nanti dari kameranya dulu ya aku mau lihat warna emasnya tuh kayak apa wow woi seplastikan masih terset dan rapi tarat bah wah emas nih kayak untung emas emasnya nggak terlalu mencolok banget ya masih semi-semi silver tapi rodo enak emas ini rangkram kayak masih bukan emas beneran ini cuma emas Indra ini emas mas mas sedik sedik cuma warnanya tok seng emas betulnya seperti ini ya X-T100 warna gold kemudian nah ini lensanya lensanya ini lensa terbaru dari Fuji karena sebelumnya untuk XT20 XT10 dan lain-lainnya itu lensanya 1650 ada juga 1855 tapi ini beda ini 1545 sama-sama XC yang 1650 tapi ini 1545 untuk Fnya F3.5 dan 5.6 sama-sama memiliki OIS juga ini sama kayak dari Canon 1545 bonus silica silica potah wah bentuknya cendek tapi sama aja mountingnya plastik sama kayak 1650 mountingnya juga plastik untuk zoomnya mulai zoom elektrik jadi udah dipencet ini enggak zoom optical tapi elektrik sama kayak punya Sony tapi bentuknya aku lebih suka daripada yang 1650 ini bentuknya lebih simple pendek pendek turk tebel 1545 kita nanti siap pasang kita bongkar dulu ini kan video unboxing bukan review jadi kita mau lihat dalamnya kalau beli di beli yang garansi Fujifilm Indonesia itu dapat apa aja dapet cangkang ini chargernya yang charger langsung jadi sama seperti merek Sony merek Olympus Lumix jadi chargernya enggak dilepas baterainya enggak dilepas tapi langsung ini apa ini udah yang tau enggak ini apa ini wow grip dapet grip ada gripnya soalnya kalau langsung ini kan tanpa grip jadi agak kesusahan kalau misalnya pakai lensa tailnya atau pakai lensa besar kan nanti junggal dan berat ini kalau enggak ada gripnya repot ternyata gripnya lepasan ini dia nanti dipasang kita lihat dalamnya dulu adapter colokan potali strapnya biasa kayak Fujifilm lainnya tak kira enggak masih tapi enggak ada ini baterainya baterainya masih sama kayak Fujifilm yang lain serinya NPW 126S terus ini kabel charger charger jadi ngecasnya itu kalau kamera kamera sekarang itu kayak HP enggak usah copot baterai enggak usah lepas baterai langsung dicolok kamera ini terus ini seperti ini seperti ini colok listrik colok ini kamera langsung langsung aja kita tambah bentuk bentuk kamera XT100 oke bentuknya ini terus kalau mau dipasang rencanya seperti ini wah asik ya enggak terlalu modot enggak terlalu dowo pas kalau seumpama tadi ini enggak ada gripnya tambahan memang agak waku harap tak cacat tapi ini ada tambahan begitu ada tambahan ya jadi lebih enak ini ada andengan eh kutil ini buat tempat gripnya tadi nah ada gripnya gripnya itu tambahan tapi cuma sidik banget ini nah ini langgung ini masih langgung masih kurang modot kurang gede segini ini nyekel itu mantep ini kadang bisa merucut karena implik-implik gripnya segini implik-implik bahwasannya misalnya implik-implik oke kita bahas apa dulu ini warna udah lensa udah terus oh iya ini ada flashnya flash internal jadi dicipt lagi Fujifilm yang cepat kan dulu ditulisannya bentuknya seperti ini baliknya tinggal ditutup pene Fujifilm yang ada flash internalnya kalau dari scroll-scrollnya Fujifilm banget sama seperti sebelum-sebelumnya terus ada vfindernya desainnya sama XT20 masih sama bundernya kayak gini terus nah ini ini ada scroll yang gak tau fuchsinya apa ini sekarang kalau untuk scroll speed ini edfragma speed ini 2 ini ini tambahin apa ini nanti kita buka terus tombol playnya gak tau ini kasusnya nanti sama kayak XT10 enggak mendelep enggak belum ada keluhan karena baru aja keluar terus ini tombol del kalau dari sini sama kak Fujifilm lainnya tombol AF WP menu display disini terus disisi kanan ini ada charger nya disini nganjernya nanti nge-charge nah kalau dari sisi kiri ini cuma ada satu apa mic ada coloan mic terus ini layarnya bisa sampai kedepan seperti ini cuma engselnya itu rotok ini kayak gini kayak pintu mobil ini kalau dibuka buka terus ya mesti kendu tapi kuat terus baterai nya disini sama memori kita lihat menu nya yuk kita pasang baterai nya terus kalau udah lihat ini kalau nyari on off nya itu cuma ada tulisan off tapi tulisan on ini hilang nulis ini 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 cuma off ternyata tinggal di trip wah jadinya sama aja panjang wah tidak keren cuma kayak gini terus mod ternyata kalau dihidupin tidak tidak apa keren cuma agak berbunyi berisik ya elektrik ya sama kayak Sony untuk menu menu ini sama kayak XT10 XT20 seperti ini gak ada perubahan tampilan ini buat ngatur save time ternyata tombol ini tapi bisa diganti fungsi tinggal nanti masuk ke function aja oke aku bacakan untuk spesifikasinya fuji film XT100 dia memiliki 24,2 megapixel dengan APS CMOS sensor terus LCD nya ada perubahan ini LCD nya touchscreen dengan tilting touchscreen LCD bisa dijembalik jembalik yang mau terus untuk videonya UHD 4K dengan 15P dan Full HD nya 1080 dengan 60P ada tambahan bluetooth dan pastinya ada ada wifi kemudian 91 area hybrid autofocus sistem ISO nya bisa nyampe 51200 dengan 6 fps shooting fps nya cuma 6 tambah lagi SR plus nya auto mode dan film simulasi mode jadi ada film simulasi mode nya kemudian untuk lensa nya 1545 OIS PZ lens jadi udah ada image stabilizer nya OIS kalau sekilas aku suka warnanya ada gold nya tapi untuk pegangan aku masih kurang kurang serak karena ini kalau misalnya dipasang lensa berat pasti kita kecapean karena kita menahan pakai jari-jari ini untuk video review lengkapnya atau hasilnya bisa kalian tonton di video selanjutnya karena video ini hanya unboxing sampai jumpa di video review berikutnya jangan lupa subscribe komen like dan share dadah